Intro Malam ini ketemu Bang Sunan dalam langkah apa ini Pak? Malam ini sebenarnya ketemu Bang Sunan sebenarnya sama Bang Milano juga bertiga harusnya Tapi Bang Milano lagi sakit, jadi ketemu sama Bang Sunan Bicara dari hati ke hati ya, ketemu sama Bang Sunan Saya ingin menceritakan perjalanan dan kasus saya yang sedang berjalan Itu aja sih, gak ada hal yang lain, cuman Bang Milano lebih sakit jadi gak bisa datang Tapi besok kita akan ketemu dengan Bang Sunan Bicara penang kalau dia menangatkan semata, gimana sih? Iya, jadi pada saat itu saya sekitar jam 2 malam terbangun Karena benar-benar di tinggal, nama aku, soal kaksa Datang kepada saya dengan baju hitam-hitam Dengan wajah cantik dan make up Itu seperti ingin menyampaikan sesuatu kepada saya Tapi di mimpi kalam itu, saya bilang, bu, karena saya biasa panggil dulu Nanti kita ngobrol ya, saya sedang ada kegiatan Lalu saya pergi, panggil saya dengan, gak sempat bicara apa-apa waktu itu Kita janjian ketemu di rumah saja Oke, saya jalan, lalu pada malam harinya saya di dalam mimpi saya Di panggil saya, di pagar rumah saya, saya menemukan penganes yang gak tahu Karena ini penganes aja itu saya terbang Lalu, dia sempat lagi, ketemu dalam mimpi itu, akhirnya saya kembang Saya langsung bangun, ya saya kirimin apa-apa Lihat, lalu saya bertanya-tanya, ada apa ya? Saya yang selama ini juga gak mengikuti urusannya apa Gak tahu bahwa, karena cuma dengar kabarnya Kalau aku masih meninggal Mau tiba-tiba di mimpi Barusan saya diskusi sama Kalau Pak Dodi Ternyata pas kemarin, tanggal 21 Desember Dimana kalau Almarhum masih itu Pulang tahun Pulang tahun Pulang tahun Bapak juga mendapatkan itu Bisa ceritakan Jadi, mimpi kemarin, tanggal 21 Desember itu Jadi, sakit ya Sakit Jadi, minum obat Jadi, sebenarnya jam 12 malam itu Pengen kumpul semua sama mama Mamanya Wanessa, sama Cika, sama Mayang Untuk kita jam 12 itu Mendoakan, sholat Tapi, gak bisa karena tidur Sakit Itu, saya dimimpikan Mimpinya Wanessa ingin cepat-cepat makamnya dipindahkan ke Santuliang dengan mama Ingin secepatnya dipindahkan Itu mimpi saya Jadi, itu permintaan Wanessa pada malam di hari ulang tahun Kemudian, gimana ini sendiri? Atau gimana ini? Ya, siswa dengan rencana Dengan rencana Apa sih rencana? Ingin ya, kan kemarin ini udah bilang kan Jadi, di ulang-ulang lagi Jadi, di ulang-ulang lagi Jadi, mencari hari yang baik Mencari hari yang baik Ternyata kan dari orang Jawa Biasanya kalau mengadakan ritual seperti itu Mencari hari yang baik Jadi, sebelumnya Terkait dengan adanya Niat ya Atau Apa namanya Pak Dodi Ingin menjalankan amanah Almar Bumah Pak Nessa Mas Dini pernah menyampaikan kepada saya Ya, Karena memang Waktu semasa hidupnya Almar Bumah Dia juga pernah menyampaikan ke Mas Dini Ya, kalau nanti saya nggak ada Ya, saya ingin sekali melakamkan Bersama dengan Bersama dengan Apa namanya Ini jauh hari Sebelum ada Peristiwa Atau Ya, kegaduhan ya Saya bilang kegaduhan Yang sebenarnya Dibikin Dibuat Karena Ini nggak ada yang tahu sebenarnya Jadi, orang-orang Ya, yang tidak bertanggung jawab Atau hanya ikut-ikutan Ya Apa namanya Menjorong opini Seolah-olah Apa namanya Pak Dodi itu Mengada-ngada Jadi, banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali Yang sebenarnya Ya, yang mungkin saat ini Kita tidak bisa sampaikan dulu ya Pak Ya Karena Saya cuma melihat Mendengar Dan hari ini Saya menyaksikan langsung Di hadapan saya Seorang Bapak yang sedang memperjuangkan Ya Ya, satu keadilan Ya Sedang memperjuangkan Amanah dari putrinya Bohong Kalau orang bilang itu Pak Dodi nggak sayang sama Anaknya Bohong Kita bisa lihat Rekam Istilahnya Foto-fotonya dari kecil Sama Pak Dodi juga Panesa sangat dekat Ya Ya Kalau bicara Masalah Bapak dan anak Nggak usah jauh-jauh Nggak usah Pak Dodi Saya pun dengan Salma juga Ya Itu hal yang sangat-sangat manusiawi Ya Untuk hubungan Bapak dan anak itu Tidak harus Tidak Seperti apa yang kita lihat Selalu harus harmonis Itu tidak Tapi bukan berarti Bapak ini jahat Atau Panesa tidak sayang sama Bapak Dan Insya Allah Bismillah Saya nyatakan hari ini Karena saya Menyaksikan Ya Apa yang saya tidak pernah saksikan sebelumnya Air mata atau tangisan Dari Pak Dodi Terkait dengan persoalan yang dihadapi Artinya Saya melihat menilai Ini sudah sesuatu yang Tidak bisa dibiarkan Ya Harus Kita luruskan Sehingga tidak menjadi polemik Tidak menjadi kegaduhan Dan tidak menjadi fitnah Ya Kepada seseorang Dan pastinya Saya berharap Tidak menjadi Nontonan Yang tidak baik Untuk masyarakat di Indonesia Artinya ada hal-hal yang memang kita juga harus jaga Ya Alat-alat bukti kita siap Tapi kan kita tidak mau mengumbar Ya Karena masih ada harapan Bisa Segala sesuatunya diselesaikan dengan baik Dalam hal ini ada beberapa peker Yang harus Diluruskan Dituntaskan Ya Kalau secara hukum Tentunya dengan rekan saya Kawan saya Sahabat saya Bang Milano Itu nanti Dari awal kan sudah mendampingi Pak Dodi Namun demikian Saya juga Nanti akan mempunyai satu Wajiban 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 Bukan hanya untuk Memperjuangkan keadilan Pak Dodi Tapi juga Untuk meluruskan Sesuatu yang benar Itu benar Ya Jangan hanya melihat Di satu sisi Bahwa kayak sekarang ini Hampir semua orang melihat Pak Dodi ini negatif Karena tidak tahu Atau ikut ikutan Atau terpengaruh Atau bahkan karena eforia Sesuatu yang viral Ini yang saya sangat menyayangkan Ya Janganlah Kita beropini Janganlah kita berprasaka buruk Kepada seseorang Yang dimana kita tidak tahu Apa yang sebenar Nah kehadiran saya Tentunya Saya akan Apa namanya Menyampaikan hal-hal yang Tidak seperti apa yang diberitakan Atau yang Disangkakan Kepada Pak Dodi dan keluarganya Ya Saya rasa itu dulu Sementara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih